Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Kuki Witley Di video kali ini, aku mau berbagi resep cara membuat empe-empe tanpa ikan atau yang biasa disebut empe-empe dos Walaupun tanpa ikan, tapi ini enak banget, wangi, empuk, dan lembut di bagian dalamnya Yang mau tau cara bikinnya, tonton videonya sampai habis Yang pertama sekarang kita akan membuat kuah cukonya, nah masukkan dulu 5 siung bawang putih ke blender Lalu masukkan 6 buah cabai keriting, kalau teman-teman pengen lebih pedas bisa pakai cabai rawit, kalau aku nggak pakai Masukkan 200 ml air Selanjutnya ini akan kita blender sampai halus Setelah halus dan selesai di blender, sekarang kita tuangkan ke dalam panci Tuangkan air sebanyak 300 ml, jadi total disini aku menggunakan 500 ml air ya Selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh garam Sekarang kuahnya ini akan kita rebus terlebih dahulu sampai mendidih, supaya cabainya ini nggak bau langu ya Kalau sudah mendidih, sekarang kita masukkan 250 gr gula merah Kalau ada teman-teman bisa menggunakan gula aren atau gula batok yang hitam ya, tapi disini saya pakai yang ada di rumah aja Masukkan 2 sendok makan gula pasir Selanjutnya kita masukkan setengah jempol asam atau bisa pakai secukupnya Di sini aku tidak menggunakan cuka, jadi sebagai penggantinya aku menggunakan asam supaya lebih ramah di lambung bagi orang yang mempunyai masalah lambung seperti aku Selanjutnya ini kita masak sampai gulanya ini larut Nah, kalau misalnya gulanya sudah larut, cek atau koreksi rasa kurang apa Kalau sudah kita matikan apinya Sekarang kuah cukonya akan kita saring terlebih dahulu Kalau teman-teman ingin rasanya lebih mantep, kuah cukonya bisa ditambahkan ebi Cuma kalau disini aku nggak pakai ya Sekarang kita akan membuat biang pempeknya Masukkan 200 gram tepung beras 30 gram terigu serbaguna Lalu kita masukkan 16 gram ebi yang sudah dihaluskan Nah, biasanya masih suka ada yang belum bisa membedakan antara ebi dan rebon ya Jadi aku pakainya ebi, udang yang dikeringkan yang hasilnya itu biasanya berwarna merah Kalau udang rebon itu ukurannya lebih kecil lagi daripada ebi ya Dan biasanya mereka itu berwarna pucat, nggak merah seperti ebi Masukkan 7 siung bawang putih yang dihaluskan Masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 3 sendok makan kecap ikan 1 sendok makan saus tiram Setengah sendok teh merica bubuk Kita tuangkan 600 ml air Sekarang kita aduk sampai tercampur rata Pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Kalau sudah tercampur rata Sekarang akan kita masak Kita gunakan api yang sedang Nah, ini supaya diaduk-aduk terus Sampai membentuk suatu adonan Jadi nggak boleh berhenti ya Kita aduk Nah, kalau sudah ada gumpalan-gumpalan seperti ini Kita aduk cepat Dan kita aduk dengan menggunakan spatula ya Nah, ini supaya diaduk terus Jangan sampai bagian bawahnya itu berkerak Apalagi kalau sampai gosong ya Kita masak terus Sampai adonannya ini menjadi padat ya Tidak lembek seperti ini Nah, kalau ini masih lembek kan Buat pemula yang mungkin agak kesulitan Nah, ini boleh dikecilkan ya Apinya atau mungkin dimatikan terlebih dahulu Nanti dinyalakan lagi Nah, kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman Adonannya Nah, kalau sudah seperti ini Sekarang kita matikan apinya Lalu kita pindahkan ke wadah Kalau biangnya sudah dipindahkan seperti ini Sekarang tinggal kita tunggu agak hangat Atau hangat-hangat kuku Kalau sudah agak dingin atau hangat-hangat kuku Sekarang kita masukkan 2 butir telur Kita kocok lepas terlebih dahulu Sekarang kita aduk adonan biangnya sampai tercampur rata Kalau adonannya sudah tercampur rata dan sudah benar-benar dingin Sekarang kita masukkan secara bertahap 450 gram tepung tapioca Sambil kita aduk-aduk Selanjutnya ini mau aku uleni dengan menggunakan tangan Nah, ini pastikan tangannya sudah bersih ya Sudah dicuci terlebih dahulu Jadi ini akan kita uleni sampai tercampur rata Dan sampai adonan pempeknya ini bisa dipulung dan dibentuk Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah, ini teksturnya memang masih agak sedikit lengket Tapi nggak apa-apa, jangan ditambah tepung tapioca lagi ya Satu adonan pempek ini akan aku buat linjer dan telur atau kapas selam Nah, sekarang aku mau bikin yang linjer dulu Untuk linjer ini adonannya sudah aku timbang Masing-masing beratnya sekitar 30 gram Nah, untuk membentuknya ini tangannya sudah kita kasih tepung tapioca dulu ya sebelumnya Supaya tidak lengket Nah, kita bentuk-bentuk aja kayak gini Pasti gampang ya teman-teman di rumah bisa mengikuti Untuk pempek linjernya ini sudah aku bentuk semuanya ya Sudah selesai, sekarang tinggal kita rebus Pastikan ketika mau merebus pempeknya itu Airnya ini sudah benar-benar mendidih ya Dan jangan lupa supaya kita masukkan minyak goreng Kira-kira sekitar 1 atau 2 sendok makan Tujuannya adalah supaya nanti pempeknya itu tidak lengket Atau tidak menempel satu sama lain Selanjutnya, pempeknya ini akan kita rebus Sampai pempeknya ini mengapung Atau sampai benar-benar matang Nah, teman-teman bisa lihat Ini pempek linjernya sudah mengapung Tapi kalau supaya lebih yakin Biar dalamnya itu matang Kita tunggu sampai 2 menitan Baru bisa diangkat ya Nah, sekarang kita angkat Lalu kita tiriskan Sekarang kita akan lanjut membuat Pempek telok atau kapal selam Ini masing-masing adonannya Aku timbang sekitar 40 gram Atau teman-teman bisa kira-kira ya Nah, cara membentuk Pempek telok atau kapal selam Ini kita akan bentuk dulu seperti ini ya Jadi seperti membentuk linjer Tapi lebih pendek nih, kayak gini Lalu bagian atasnya kita lubangi Dengan jari telunjuk Yang mana jari telunjuknya ini Kita kasih tepung Tujuannya supaya jarinya ini nanti Nggak lengket Lalu kita pipihkan yang di bagian dalam ya Jadi yang dipipihkan itu bukan Yang bagian atasnya ya teman-teman Tapi yang bagian dalamnya Sehingga bisa membentuk kantung Seperti ini ya Kalau sudah membentuk kantung seperti ini Sekarang kita masukkan telur ya Yang sudah dikocok lepas Kita masukkan seperempat atau setengahnya saja Jangan sampai penuh Karena nanti takut bocor Nah, sekarang akan kita tutup Yaitu caranya dengan kita pipihkan Di bagian atasnya Nah, ini harus hati-hati Pastikan semuanya benar-benar tertutup rapat Supaya telur itu nggak bocor Ketika nanti direbus Nah, bagian atasnya ya Seperti ini Kita cubit-cubit Nah, hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman Nah, kalau sudah seperti ini Harus langsung direbus Jangan disimpan dulu ya Karena akan rawan bocor Kita ulangi sampai semuanya selesai Nah, untuk video selanjutnya Ini nggak akan aku cepetin Sengaja supaya teman-teman di rumah Bisa mengikuti cara membentuknya Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa Terlalu bertele-tele Silahkan dipercepat Atau di skip-skip ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk cara merebus pempek kapal selam ini Atau pempek telur ini hampir sama Seperti lenjar Cuma untuk pempek kapal selam ini Setelah mengapung Nah, biasanya aku biarkan Sekitar 5-10 menit Supaya pempeknya ini Benar-benar matang bagian dalamnya ya Nah, kalau sudah direbus Sekitar 5-10 menit kemudian Ini akan kita angkat Lalu kita tiriskan ya Nah, ini adalah pempek Lenjar dan telur Atau kapal selam Yang sudah tadi kita rebus ya Sekarang mau kita goreng Nah, sekarang kita goreng Pempeknya Pastikan kalau mau menggoreng Pempeknya itu sudah benar-benar dingin ya Nah, pastikan minyaknya juga ini Sudah panas Tapi kita gunakan api yang sedang aja Kita goreng Sampai kering Atau mau nggak terlalu kering juga Nggak apa-apa ya Sesuai selera aja Biasanya kan suka ada ya Tipe pempek yang kalau digoreng kering Itu justru pempeknya itu Malah jadi alot Nah, kalau pempek ini tuh Nggak sama sekali ya Walaupun digoreng kering Tapi tetap lembut bagian dalamnya Nggak alot sama sekali Sekarang kita mau coba potong Yang pempek telur Atau kapal selamnya Nah, teman-teman bisa lihat Ini bagian dalamnya Benar-benar matang Udah gitu empuk Dan lembut ya Kalau teman-teman Pengen kuning telurnya lebih bagus Bisa menggunakan telur bebek ya Jadi warna kuningnya itu Benar-benar kayak kuning tua gitu loh Untuk cara makannya ini Bisa dicocol Seperti ini Atau yang diguyur cukok Kayak gini Nah, kalau aku lebih suka Cara yang seperti ini ya Jadi ketika makan pempek Timun dan cukoknya Secara bersamaan Itu tuh enak banget Lebih mantep menurut aku Nah, jadi untuk pempeknya ini Ini enak banget ya Benar-benar wangi Udah gitu juga Empuk, lembut ya Sama sekali nggak alot Padahal ini Nggak pake ikan Tapi rasanya mantep banget Dan si cukonya ini Juga melengkapi Nikmatnya Makan pempek ya Karena ini cukonya juga Rasanya pas Nggak terlalu asam Nggak terlalu pedas Buat aku Cukup sekian Untuk video kali ini Semoga bermanfaat ya Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa klik like Comment, share Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum